Pembunuh berantai Seminol Heights adalah tersangka pembunuh berantai yang diakini telah membunuh empat orang di lingkungan Seminol Heights di Tampa, Florida pada Oktober dan November 2017. Keempat korban tampaknya ditembak secara acak. Pihak berwenang meningkatkan patroli di daerah tersebut dan menyarankan orang untuk tidak berjalan sendirian di malam hari. Polisi daerah Tampa hanya memiliki sedikit petunjuk kecuali video pengawasan tentang seorang pria yang mengenakan hoodie. Bagaimana kah kisahnya? Mari kita bahas. Pada larut malam tanggal 9 Oktober 2017, Sekitar jam 9 malam, Benjamin Mitchell yang berusia 22 tahun sedang menunggu di halte bus di lingkungan Seminol Heights. Dia sedang dalam perjalanan untuk menemui pacarnya ketika orang asing melepaskan tembakan dan menembaknya. Luka tembak itu seketika membuat korban meninggal. Hanya beberapa hari setelah Benjamin Mitchell ditembak mati, Pada pagi hari tanggal 13 Oktober 2017, Seorang menemukan mayat seorang wanita muda di tempat parkir yang kosong. Dia berusia 32 tahun bernama Monica Caridadhova. Dia sedang berjalan ke tempat seorang teman ketika dia ditembak mati. Penyelidik memperkirakan pembunuhan itu terjadi pada akhir 11 Oktober atau awal 12 Oktober. Dengan korban kedua yang ditemukan hanya setengah mil jauhnya dari tempat Benjamin Mitchell ditembak, Polisi menangani kasus ini secara independen sejauh ini tanpa menghubungkan antara kedua pembunuhan tersebut. Pada 19 Oktober 2017, si pembunuh menemukan korban berikutnya. Dia berusia 20 tahun bernama Anthony Naiboah. Anthony didiagnosa mengidap autisme dan dia salah naik bus saat pulang. Saat berjalan menuju halte rute 9, seseorang menembak kepalanya dan meninggalkannya mati di trotoar. Pada tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 5 pagi, Ronald Felton yang berusia 60 tahun sedang melintasi Nebraska Avenue. Hendak bertemu dengan seorang pendeta untuk membagikan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang muncul di belakangnya dan menembaknya dengan fatal. Para pejabat mengatakan pembunuhan itu terkait dengan cara mereka dieksekusi dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa seorang pembunuh berantai sedang berkeliaran. Tapi tidak ada tersangka. Penyelidik merilis rekaman video yang diambil di dekat tempat Benjamin Mitchell dibunuh. Tetapi rekaman itu berbintik-bintik dan hanya terlihat seorang pria yang mengenakan hoodie. Namun tampaknya di tiga lokasi pembunuhan mungkin pria yang sama yang mengenakan hoodie tercatat lewat. Dan polisi melihatnya sebagai kemungkinan saksi dan bukan tersangka. Tetapi tampaknya dalam semua rekaman video pembunuhan itu terlihat bahwa orang yang sama berada di dekat tempat para korban ditembak. Seorang saksi memberikan gambaran tentang tersangka. Menurut saksi pada pagi hari ketika Ronald Felton terbunuh, terlihat seorang laki-laki berkulit hitam dengan tinggi sekitar enam kaki dan bertubuh kurus bersenjatakan pistol hitam besar. Dia mengenakan topi bisbul hitam dan pakaian hitam. Berbekal rekaman video dan deskripsi saksi, penyelidik mencurigai satu orang berada di balik semua pembunuhan itu. Tersangka diyakini tinggal di daerah yang sama di mana keempat korban tewas. Pada hari Halloween, puluhan petugas polisi ditempatkan di daerah Seminal Heights untuk berpatroli di lingkungan sekitar. Orang-orang ketakutan, banyak yang tidak keluar rumah pada malam hari. Tidak ada keraguan bahwa seorang pembunuh berantai menargetkan orang secara acak. Kepala polisi Brian Dugan meminta masyarakat untuk tetap aman dan menghubungi polisi jika mereka memiliki informasi. Jika Anda memiliki senjata dan ada di rumah Anda, saya ingin Anda pergi ke senjata Anda dan mencari tahu apakah senjata itu masih ada. Verifikasi di mana seharusnya, dan jika tidak, kami membutuhkan Anda untuk menghubungi kami. Pada 28 November 2017, polisi menerima informasi sekitar pukul 14, lebih 40 menit dari manajer McDonald's tentang seseorang yang membawa senjata di dalam tas di restoran tersebut. McDonald's yang dimaksud hanya berjarak beberapa mil dari lokasi pembunuhan. Ketika polisi tiba, manajer memberi mereka pistol dan memberi tahu mereka nama rekan kerja yang memberinya tas berisi pistol. Namanya adalah Howell Donaldson yang berusia 24 tahun. Howell Donaldson ditahan sore itu juga. Tersangka pergi bekerja lebih awal hari itu dan menyerahkan tas berisi senjata kepada manajer untuk disimpan dengan aman. Dia juga menyatakan niatnya untuk meninggalkan negara bagian. Donaldson mengakui bahwa dia memiliki senjata itu tetapi tidak mengakui pembunuhan itu. Dia kooperatif dengan polisi dan mengatakan dia membeli senjata api glock secara online pada 3 Oktober 2017. Dan setelah menunggu beberapa hari senjata itu dikirim, dia mengambilnya pada 7 Oktober 2017. Selain pistol, Donaldson juga membeli Sig Sauer Kaliber 40 Smith dan amunisi Westson. Selama wawancara dengan polisi, Donaldson mengakui bahwa tidak ada orang lain selain dia yang memiliki akses ke senjata tersebut. Saat ditanya soal kawasan Seminole Heights, dia membantah mengenalnya. Di 3 TKP, selongsong peluru yang ditemukan cocok dengan amunisi Kaliber 40 Smith dan Westson yang dibeli Donaldson. Setelah menganalisi senjata api glock Donaldson, kesimpulannya adalah bahwa selongsong telah ditembakkan dari senjatanya. Karena Donaldson menyangkal berada di daerah tersebut, polisi memeriksa lokasi teleponnya yang menunjukkan pin yang menunjuknya di dekat lokasi. Setidaknya 3 pembunuhan pada malam pembunuhan itu terjadi. Donaldson menyetujui penggeledahan di kendaraannya dan penyelidik menemukan barang-barang pakaian yang mirip dengan yang ada di rekaman video. Mereka juga menemukan noda darah di pakaian itu. Donaldson didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan mengaku tidak bersalah dan tidak ada motif yang didapatkan. Siapakah Howell Donaldson? Ia lahir di Carolina Utara, lulus dari SMA Alonso pada tahun 2011. Ia melanjutkan studi manajemen olahraga di Universitas Estee John di Queens, New York dan berhasil masuk ke tim bola basket putra, tetapi tidak pernah bermain dalam permainan. Pada Januari 2017, ia lulus dari universitas. Dia tampak sebagai pemuda yang sangat tenang, dengan sopan santun, berpakaian sangat bagus, dan seorang sneakerhead menurut mantan rekannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan tidak ada orang yang mengenalnya yang bisa menjelaskan apa yang mungkin mendorongnya untuk melakukan pembunuhan itu. Pada 30 November 2017, Donaldson tampil di pengadilan untuk pertama kalinya dengan salah satu pembela umum. Hakim Margaret Taylor memutuskan bahwa Howell Donaldson akan ditahan tanpa ikatan sampai sidang yang dijadwalkan pada 5 Desember 2017. Hakim juga menjadwalkan kemunculan orang tua Donaldson pada 9 Februari 2018 untuk menjelaskan mengapa menolak menjawab pertanyaan dari kantor kejaksaan negeri tentang putra mereka. Pengacara negara bagian Andrew Warren mengumumkan bahwa jaksa akan mencari hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan Howell Donaldson. Howell Donaldson dijadwalkan hadir di pengadilan pada 12 Juni 2018 dan akhirnya Howell Donaldson dihukum seumur hidup tanpa bebas bersyarat. selamat menikmati di pengadilan untuk kejahatan. I can't, I go through that For five years Every family here We suffered for five years I can finally Sleep tonight No more crying No more being angry I'm just glad it's over All we did was just hit the who's and the when and the body count